Dari rekaman video warga, seorang petugas keamanan berupaya mengevakuasi ular sanca dari dalam pipa saluran pembuangan air milik warga di perumahan Prima Indah, Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Temuan hewan liar ini jelas membuat warga sekitar resah. Ironisnya, demi mengevakuasi hewan melata sepanjang 4 meter tersebut, warga mengabaikan protokol kesehatan seperti penggunaan masker. Usai dievakuasi, ular sanca kemudian diserahkan kepada warga yang ingin memeliharanya. Ibu-ibu lewat, duduk kesitu, dilihat ada ular kaget. Kaget terus ya laporan sama yang kapan ya sana. Kapan ya sana terus sehari lagi sama si Rudy ngasih tau saya, suruh bisa nakap keluarga, saya bilang, coba ayo kesana, saya kesana bener ada, tinggal butuhnya doang. Gak butuhnya, saik ke atas busuan itu yang saya betot, gak bisa. Berat, karena udah nekuk di dalam peralon, udah masuk ke dalam peralon, ya kan? 3 meter lebih lah, hampir 4 meter. Hampir 4 meteran lah, cancah, 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 cancah biton tadi ya.